Ya, cara berbeda justru dilakukan puluhan buruh kota Bandung dalam memperingati Hari Buruh Internasional. Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia memilih menggelar aksi kemanusiaan berupa donor darah di Palang Merah Indonesia. Puluhan buruh kota Bandung ini memiliki cara berbeda dalam memperingati Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2018. Jika pada umumnya kaum buruh merayakan May Day dengan menggelar aksi unjuk rasa, selasa siang puluhan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, KSBSI, memilih menggelar aksi kemanusiaan berupa donor darah di kantor Palang Merah Indonesia kota Bandung. Dengan antusias, satu persatu buruh mendonorkan darahnya setelah sebelumnya mendapatkan edukasi dan sosialisasi dari petugas PMI. Aksi donor darah ini selain sebagai aksi kemanusiaan, juga untuk menanggalkan citra negatif yang selama ini melekat pada buruh di masyarakat dalam merayakan May Day. Dengan berhubungan darah itu, mungkin banyaklah dari karyawan-karyawan kita, yang sering berhubungan dengan PMI, makanya yaudah kita mencoba, intinya saling memberikan lah, PMI juga pernah kita memberikan cita, membantu, dan juga memberikan ke PMI. Menurut Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Bank Darah, hingga saat ini 80 orang buruh tercatat telah mendonorkan darahnya. Namun jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah, mengingat banyaknya buruh yang mendaftarkan diri untuk melakukan donor darah. Kurang lebih 80 orang buruh tadi, ya kita lakukan edukasi dan sosialisasi dulu, kurang lebih 80 orang. Edukasi dan... Kita melakukan edukasi untuk sosialisasi bagaimana donor darah, manfaat donor darah, bagaimana darahnya akan diolah, terus kemudian alur donor darah sendiri. Di Kota Bandung, puncak peringatan Hari Buruh Internasional akan digelar hari ini di Sports Center Arca Manik dengan menggelar tablik akbar dan pengobatan gratis. Anggi Putra melaporkan untuk NET.